Karyawan rental yat, tersangka ke-6 kasus pembunuhan dan mutilasi EBC ditangkap. Satu lagi tersangka yang terkait dengan kasus pembunuhan dan mutilasi EBC diciduk polisi. Artinya, sudah ada 6 orang yang ditangkap terkait insiden berdarah ini. Dilansir dari The Trade Time, Jumat 3 Maret 2023, tersangka adalah seorang pria bermarga Lam berusia 41 tahun. Ia diduga membantu tersangka pembunuhan lain untuk kabur dari Hongkong dengan menggunakan transportasi air. Tersangka yang diduga dibantu oleh Lam adalah Alex Kong, mantan suami EBC. Oke, pada 25 Februari lalu, Alex diketahui hendak kabur dari Hongkong dengan menggunakan speedboat. Dalam konferensi pers, Lam dituduh menerima bayaran senilai 100 ribu dolar Hongkong atau sekitar 194 juta rupiah untuk melakukan hal ini. Lam sendiri adalah seorang karyawan rental yat. Lam adalah orang kedua yang menjadi tersangka dan bukan berasal dari keluarga Kuong. Sebelumnya, ada Nam, seorang wanita yang diberitakan berprofesi sebagai terapis pijat, yang dituding telah menyembunyikan salah satu tersangka, Kuong Kau, mantan ayah mertua EBC. Pria 65 tahun ini juga merupakan kekasih Nam. Para tersangka pembunuhan lainnya adalah Alex Kuong, mantan suami EBC, dan kakaknya Anthony Kuong. Ibu keduanya juga ditangkap atas tuduhan menghalangi penyelidikan. Seperti diketahui, EBC dilaporkan menghilang sejak Selasa 21 Februari 2023. Pada Jumat di minggu yang sama, jenazahnya ditemukan di rumah sewaan tiga lantai. Motif pembunuhan yang dilakukan keluarga ini diduga adalah harta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!